PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Seiring aktivitas jajanan berkemasan plastik yang dilakukan oleh siswa di warung sekolah dan kantin sekolah menimbulkan timbunan dan peparan sampah jenis kemasan plastik di lingkungan sekolah meningkat setiap harinya. PEMBICARA 1 Maka dari itu, prinsip 3R yaitu rejuice mengurangi, reuse menggunakan kembali dan recycle, mendaur ulang, selayaknya sudah kita patut terapkan khususnya di lingkungan sekolah guna mengatasi permasalahan sampah jenis plastik. Yaitu dengan cara yang efektif namun simple, yaitu salah satunya dengan mengembangkan program ECOBRIK. Apa itu ECOBRIK? ECOBRIK yaitu salah satu metode yang digunakan untuk meminimalisir sampah jenisan plastik dengan media botol kemasan plastik yang diisi dengan sampahan organik hingga benar-benar penuh dan padat. Bagaimana cara membuat ECOBRIK? Proses pembuatan ECOBRIK sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun, termasuk siswa dan guru. Berikut cara pembuatannya. Satu, siapkan botol-botol plastik bekas air mineral sebaiknya dengan merek dan ukuran yang sama, karena ukuran botol yang seragam dapat lebih leluasa untuk dibentuk. Dua, isi botol-botol air mineral bekas tersebut dengan segala jenis sampah plastik. Sampah yang tidak dapat terurai secara biologis, namun tidak untuk jenis kertas, kaca, atau logam. Tiga, padatkan isi botol dengan menggunakan tongkat bambu atau stik, sehingga tidak banyak ruang kosong di dalamnya. Empat, masukkan plastik yang lembut, misal kresek atau salopan, untuk memberi warna dasar botol agar tidak perlu mengecatnya. Lima, setelah terisi penuh, botol-botol ECOBRIK siap dibentuk dan dimanfaatkan untuk konstruksi. Rantas, apa sih tujuan dan manfaat dari program ECOBRIK? Tujuan dari ECOBRIK yaitu untuk mengurangi jenis sampah plastik dan mendaur ulang kembali botol kemasan plastik untuk dijadikan barang yang bermanfaat lainnya. Contoh dari pemanfaatan ECOBRIK yaitu pembuatan meja, pembuatan kursi, tembok, maupun barang kesanian lainnya. Dengan ECOBRIK, sampah-sampah jenis kemasan plastik yang ada di lingkungan sekolah dapat disimpan di dalam botol kemasan ECOBRIK, sehingga tidak perlu lagi dibakar, tertimbun, menggunung, dan lain-lain. Bata-bata ECOBRIK dapat menjadi ruang-ruang hijau yang baik seperti untuk taman, pembatas taman, dan taman bermain. Selain itu, bata-bata ECOBRIK juga dapat dimanfaatkan sebagai perabotan indoor, pinnature modular, atau dirangkai seperti Lego untuk menghasilkan meja, tempat tidur, dan banyak lagi. Demikian penjelasan mengenai ECOBRIK. Semoga ECOBRIK ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi sampah jenis kemasan plastik, terutama di lingkungan sekolah. Lingkungan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan telestari dan lingkungan terjaga. Ayo, saatnya kita menjaga lingkungan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!